Pada penasaran gak sih kenapa orang Thailand itu suka ngomong KAP 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 Kalo orang Thailand ngomong itu biar sopan Di akhir kalimat ditambahin KAP Buat cowok Dan buat cewek ditambahin K Nah K Mandainya susah KAP buat cowok KAP buat cewek KAP dan K itu juga bisa berarti Iya Iya gitu Iya By the way cewek Thailand kayak cute gitu kalo ngomong KAM Tuh kan KAM Kenapa orang Thailand kalo ngomong so imut sih Alay Bukannya so imut Bukan juga alay Tapi emang bahasa Thailand itu ada nadanya Jadi ada 5 nada Datar, rendah, turun, tinggi, naik Contoh nadanya nih KAK 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 Semoga gak salah sih Jadi bahasa Thailand itu beda nada doang Beda arti Jadi emang gitu Bukannya so imut Apalagi alay Pernah lihat kata motivasi ini Ini bukan tulisan Jawa Bukan tulisan India Bukan Jepang Apalagi Korea Utara Yes Ini adalah tulisan Thailand Mari kita persulit Huruf Thailand itu ada 44 konsonan dan 32 huruf vokal plus 4 tanda nada Jadi ada 44 huruf mati nih Ditambah 32 harokatnya Dan cara ngomongnya Dan cara ngomongnya Pakai nada Gimana cara ngafalinnya Lanjut gak nih Buat ngidupin alfabet Biar bisa dibaca itu cuma butuh A, I, U, E, O Harokat bahasa Arab juga cuma Dombah, Fatah, Kasro, Tain Lah Akson Thai Di bahasa Thailand ada 32 huruf vokal Dan itu bisa berada di atas, di bawah, di depan, di belakang dan juga bisa berkerumun Awas digrebek Akson Thai memang banyak Ada 44 huruf konsonan Tapi biar gampang ingetnya Kita bagi 3 dulu Jadi 44 konsonan ini kita bagi jadi 3 dulu Berdasarkan nada pas nanti diucapin Ada rendah, ada middle, dan juga ada tinggi Ya itu dilihat-lihat aja dulu Karena real cuma 30 detik Jadi aku share lengkapnya di feed Instagram Klik profile aja Huruf Thai itu ada nama panggilannya loh Beneran? Mungkin biar gampang diinget kali ya Nah huruf ini namanya Mo Ma Ma artinya kuda Anggap aja huruf M lah Bentuknya kayak gini dan cara nulisnya kayak gini Nah itu masih dibaca M gitu Biar hidup ya dikasih harokat Jadi Mo Ma dikasih Cara A jadinya Ma Contoh lain Mi Me Ini adalah huruf M Huruf N ini panggilannya Nonu Nu artinya tikus Red artinya tikus kan Bentuk N dan M atau Nonu Dan Mo Ma itu hampir sama Bedanya cuma di buletannya aja nih Yang Mo Ma buletannya di kiri dan Nonu itu di kanan Oke Nih contohnya nih Mo Ma Nonu Nah kalau baca dari sini A6 Ngomongin bahasa Thai tapi pake kaos Tulisan Jepang Lah Kemarin kita udah bahas 2 huruf Thai Yaitu N dan M Dan sekarang kita bahas harokatnya Atau huruf vokalnya Atau dalam bahasa Thai Sara Yang kayak tongkat ini namanya Sara A Ya kayak huruf A gitu Tapi panjang Jadi emang harus panjang gitu Nadanya A gitu Contoh Next video ya Contoh penggunaan Sara A Kalau belum tau Sara A Cek video sebelum ini Kalau kita mau nulis tulisan Thailand Kita butuh huruf konsonan dan juga huruf vokal Nah kita udah tau huruf konsonan N dan M Dan juga kita udah tau huruf vokal Sara A Kita praktek Nonu Tambah Sara A Dibaca Na Mo Ma Tambah Sara A Dibaca Ma Nah ini nih Jangan salah baca Ma Artinya datang Ma Artinya Anjing Banyak huruf Thai Yang kalau berada di awal dan di akhir Itu suaranya beda Tapi dua huruf ini Mo Ma Dan Nonu Itu mau di awal atau di akhir Sama aja Jadi gampang gitu buat nyoba-nyoba nulis Pake dua huruf ini Kita coba Nonu Tambah Sara A Tambah Nonu lagi Itu dibaca Nan Artinya waktu yang sangat lama bagi kita Untuk menjalin sebuah Yang udah follow dan ngikutin dari kemarin Berarti udah tau dua huruf konsonan Dan satu huruf vokal Kita tambah tiga konsonan lagi Ini adalah huruf Eng Namanya Ngongu Sama kayak baduknya Ngu artinya Ular Gampang lah ya Lanjut Ini huruf W Namanya Wowen Kalau ini huruf Y Namanya Yoyak Huruf W dan Y ini Kalau di akhir ya Sama aja Jadi O atau I Ya kayak Woy Au Sadar gak sih Dari cuma belajar huruf Kita juga udah belajar Kosa kata Ingat kan Kita udah belajar M Mo Ma Ma artinya dateng N Nonu Nu artinya Tikus Ngongu Mu artinya Ular Wowen Wen artinya Cincin Dan yang terakhir Yoyak Yak artinya Raksasa Lumayan kan udah dapet 5 kosa kata Dikit-dikit aja dulu Biar gak enak Akhiran hidup dan akhiran mati Dalam bahasa T Semua huruf yang udah kita pelajari Dari mulai M, N, N, W, W, Y Itu adalah konsonan Yang berakhiran hidup Maksudnya gimana tuh Jadi gini Kalau 5 huruf ini Ditaruh di akhir kata Bakal tetap ada suaranya Contoh Makan Minum Sakwat mula Nah coba huruf lain kalau bisa Pak Gak ada suaranya kan Mandek gitu Jadi 5 huruf konsonan ini Adalah huruf yang berakhiran Hidup Kalau huruf lain ya mati Akhiran mati gitu Nah gunanya apa? Sabar Sabar Bentar deh Karena kita udah mau masuk ke aturan-aturan Dalam bahasa Thai Kita balik bentar Ke 44 konsonan ini 44 konsonan ini Kita bagi jadi 3 Konsonan rendah, tengah, dan tinggi Bahasa Thai kan punya 5 nada tuh Nah pembagian ini Bisa buat gampangin Buat nadanya nanti Pastiin ini dicatat sih Minimal screenshot lah Udah? Lanjut Coba cek deh 5 konsonan yang udah kita pelajari kemarin Itu semuanya termasuk konsonan rendah kan Dan semuanya juga termasuk konsonan dengan akhiran hidup Ada apa ini? Stay tuned Gini deh Sebelum masuk ke aturan-aturan nada Biar gampang ingetnya Aku kasih istilah-istilah Pakai caraku sendiri ya Jadi nanti biar gak ketuker-tuker Catat ini Kalau aku bilang hidup Berarti akhiran hidup Kalau aku bilang mati Berarti akhiran mati Jadi biar gak ketuker gitu Takutnya nanti kalau aku bilang mati Dikira huruf konsonan Kalau aku bilang hidup Dikira huruf vokal gitu Jadi hidup, mati, vokal, dan konsonan Itu semuanya adalah istilah yang berbeda Besok kita lanjut ke aturan-aturannya Lupain mantan Ingat ini aja Kita akan mengingat-ingat Masa lalu kali ini Ingat istilah-istilah yang udah aku buat kemarin kan Hidup, mati, vokal, dan konsonan Ingat juga kan Tiga pembagian konsonan Rendah, tengah, dan tinggi Dan ingat dong Bahasa T punya lima nada Menurut aturannya Kata yang diakhiri dengan vokal panjang Kayak cara A gitu Berarti hidup Lima huruf ini juga satu-satunya konsonan Dalam bahasa T yang hidup Konsonan rendah ditambah akhiran hidup Sama dengan mid tone Atau nada datar Cara ngomongnya ya datar aja gitu Kayak Ma, na, ngan, yaw, naik Ayo huruf apa aja itu Udah kita bahas semua loh itu Paling cepet dan bener Aku pin Bahasa Thai dan bahasa Indo Itu sama-sama gak punya huruf V Aslinya dalam bahasa Inggris Huruf V itu kan dibaca V gitu ya Kayak campuran antara huruf V dan W gitu V Tapi dalam bahasa Indonesia Huruf F dan V itu kan sama aja ya Kayak VV sama VV ya Sama aja cara bacanya VV gitu kan Nah, kalau dalam bahasa Thai Huruf V itu juga gak ada Jadi suara V atau huruf V Itu diganti pakai W Atau WN Dan gara-gara itu Orang Thailand kalau nulis Atau baca nama aku Jadinya ya Anam Irwani Samrap Gontai Anam Irvani Nah Meca Anam Irwani Nah Yuk kita lanjut ke huruf K Ini namanya Kokai Kayak artinya ayam Kokai ini termasuk konsonan tengah Kalau yang kemarin kan konsonan rendah tuh Kokai ini kalau orang Thailand ngomong Kadang samar-samar mirip Kayak huruf G Kay Gakai Oh ya inget 5 konsonan hidup ini kan Nah kalau Kokai ini termasuk konsonan yang Berakhiran mati Atau K Stop Dah besok lagi ya Gai M N N W Y Dan K Lanjut ke D Ini huruf D Namanya Dodek Dek artinya Anak Sama kayak Kokai Dodek ini juga mati Kalau berada di akhir Ya bisa dibilang T Stop lah Huruf D kalau di akhir kan Suaranya mirip T ya Kayak Android gitu kan Banyak yang nulis Android Pakai T Ya kan Gak usah pakai Polkola Ini sih huruf yang paling gampang diinget Bentuknya kayak huruf U Cuman punya kepala aja gitu Tapi ini bukan huruf U loh ya Ini adalah huruf B Namanya Bobe Mai B Mai artinya Daun Sama seperti Kokai dan Dodek Bobe Mai ini juga mati Kalau berada di akhir Jadi ya termasuk Akhiran mati juga Ya anggap aja P Stop Atau Ya stop sampai sini dulu Ngebahas huruf kenapa gak urut sih A, B, C, D, E, F, G gitu Kalau kamu perhatiin bener-bener Sambil belajar huruf Kita juga banyak belajar hal lain Satu kita jadi tau pembagian konsonan Rendah, tengah, dan tinggi Dua nambah kuasa kata Jelas Tiga kita jadi tau Kalau cuma lima huruf ini Adalah konsonan yang berakhiran hidup Empat kita jadi tau nada datar Konsonan rendah ditambah akhiran hidup Sama dengan midtone Atau nada datar Dan yang kelima kita jadi tau Akhiran mati dalam bahasa Thailand Kokai dan Dodik Bobe Mai ini juga mati Kalau berada di akhir Ya akhiran hidup cuma ini Dan akhiran mati cuma ini Jadi akhiran di bahasa Thailand itu cuma ini doang Lah kan masih banyak huruf lain Iya huruf Thailand emang masih banyak banget Tapi akhiran dalam bahasa Thailand Ya cuma huruf-huruf ini doang Nanti untuk akhiran-akhiran yang lain Ya itu suaranya hampir mirip-mirip Atau serupa dengan huruf-huruf ini Gimana? Udah mulai mules? Kita baru belajar satu huruf vokal ya? Hmm Kita tambah satu lagi Sekarang kita tambah satu huruf vokal lagi Namanya Cara I Bentuknya kayak gini Dan tempatnya ada di atas konsonan Cara bacanya kayak huruf I Tapi panjang I gitu Contohnya Di Di Artinya Baik Siapa bilang bahasa Thailand nadanya susah Susah banget Ingat aturan nada pertama kemarin kan Konsonan rendah ditambah akhiran hidup Sama dengan mid-tone Atau nada tetar Nah sekarang aturan kedua Konsonan tengah ditambah akhiran hidup Mid-tone juga Tetar Contoh kita pakai tiga huruf konsonan tengah Yang udah kita pelajari kemarin Jadinya Ga Di Ban Awas aja gak dicatat Ada yang kembar nih Yuk kita bahas Yang ini adalah huruf CH Namanya Cocang Cang artinya gajah Tapi nih ya Aksontai kan banyak banget Kalau ada di depan dan di belakang itu Suaranya beda Nah termasuk huruf ini juga Kalau di depan dibaca CH Kayak Cang Tapi kalau di belakang jadinya T Contohnya Pit Hurufnya tetap Tapi cara bacanya beda Kembarannya Besok ya Kemarin kita udah bahas yang ini Sekarang kita bahas Kembarannya Ini adalah huruf S Namanya So 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 artinya Rantai Bedanya CH sama S itu di Apa ya namanya ini ya Bengkokan Intinya ini huruf CH Dan ini huruf S Bedanya ya Di atasnya ada Cekongan dikit Itu bengkok Atau apa itu namanya Nah sama kayak kembarannya So So ini kalau di belakang Juga dibaca T T Stop Jadi tau kan kenapa banyak banget Huruf S yang dibaca T Coba kasih contohnya di komen Gimana perkembangan belajar bahasa Thai Udah mulai paham Dikit-dikit Apa Makin nge-like Sekarang kita tambah Satu huruf vokal lagi ya Kemarin kita udah bahas Sara A dan Sara I Semuanya itu huruf vokal panjang Nah sekarang kita tambah Satu yang pendek Ini adalah Sara A Kalau yang ini A panjang gitu Kalau yang ini A gitu Pendek Sara A ini letaknya Di belakang konsonan Contohnya Nah Orang Thai sering pake kata ini sih Buat akhiran Ya kayak Baik-baik ya Di Dina Sara A yang kemarin ini Belum kelar Jadi gini Sara A Letaknya kan di belakang Jadinya Nah terus Sara A Letaknya juga di belakang Jadinya Nah gitu kan Masih inget kata ini Nah ini kan ada Sara A Letaknya di tengah-tengah kan Nah kalau kita mau nulis Man Kayak gini Boleh gak? Gak boleh Nulisnya kayak gini Jadi Sara A ini Bisa nya cuma di akhir kata doang Kalau di tengah-tengah Jadinya kayak gini Di atasnya Dan cuma satu Nah yang kayak gini Namanya Mehanakan Bukan lagi Sara A Agak tricky sih emang Kita udah tau tiga huruf vokal Sara A Sara I Dan Sara A Ya kita tambah satu lagi Yang ini adalah Sara I Pendek ya I gitu Bedanya dengan Sara I Itu di garisnya ini Letaknya sih sama Di atas konsonan Nah biar gampang ingetnya Yang ada garisnya Panjang Yang polosan Pendek I Dan I Kalau udah bahas nada Dalam bahasa tai sih Siap-siap nge-lag Ya tapi Bukankah itu yang bikin kita Makin tertantang Dari kemarin Aku perhatiin Banyak banget yang oleng Kalau bahas masalah nada Jadi aku mau ngulangin Antara Akhiran hidup Dan akhiran mati Dalam bahasa tai Karena ini Penting banget Buat aturan nada Akhiran hidup itu Kalau di ucapin Kalau kuat Sampai kiamat Ada kali itu suaranya Contohnya huruf M Kalau di akhir kata Jadi minum Sakuat mula Nah akhiran hidup Di bahasa tai itu Satu Huruf vokal panjang Dan yang kedua Lima huruf ini Nah akhiran mati Kalau di ucapin Ya berhenti Contohnya kayak Sat Udah mandek gitu Nah akhiran mati Dalam bahasa tai itu Satu Huruf vokal pendek Dan yang kedua Adalah huruf Yang di akhiri Dengan KTP Oke flashback Ke aturan nada Aturan pertama Konsonan rendah Ditambah akhiran hidup Sama dengan nada datar Aturan kedua Konsonan tengah Ditambah akhiran hidup Nada datar juga Jadi nada datar Ngucapinnya ya datar aja gitu Kayak Ma Kenapa panjang banget videonya ya Konsentrasi Kita bahas nada lagi sekarang Oke kita masuk ke aturan nada yang ketiga Jadi jika ada konsonan rendah Ditambah akhiran mati Yang pakai huruf vokal pendek Berarti Nada tinggi Hah? Gimana? Jadi gini Ini kan konsonan rendah nih Terus ini akhiran mati kan Dan ini huruf vokal pendek Kalau ada yang kayak gini Berarti aturan bacanya itu dibaca Nada tinggi Ya tinggi ya kayak Nah gitu Kayak agak naik gitu bacanya Nah gitu Kalau masih pusing Cek video sebelum ini deh Atau tonton lagi dari awal Klik album itu Ini rambut kayaknya udah perlu dipotong deh Aturan ketiga kemarin Perlu diperjelas Dipersulit sih Kemarin kan gini ya aturannya ya Konsonan rendah ditambah Akhiran mati yang pakai huruf vokal pendek Berarti nada tinggi Gitu kan Nah hati-hati nih Aturan ini Kalau pakai vokal panjang Beda lagi Contoh nih Na Nit Sat Cat Semuanya ini nada tinggi Karena Konsonan rendah Akhiran mati Dan huruf vokalnya pendek Nah kalau huruf vokalnya panjang Itu beda lagi nanti nadanya Baru juga berapa huruf Masa udah nyerah sih? Jadi ini ada huruf kembar lagi nih Kita bahas yang ini dulu Ini adalah huruf ph Namanya pophan Pan artinya Nampan Bisa pas gitu ya Bentuknya kayak huruf w Cuman punya kepala Tapi inget Ini huruf ph ya Bukan w Nah ini enak nih Huruf t kan kalau di depan Dan di belakang kan suaranya beda ya Nah ini kalau di depan dibaca ph Terus kalau di belakang dibaca p Atau p Stop Mesti mau lanjut kan? Lanjutlah ya Kita bahas kembarannya yang kemarin Ini adalah huruf f Namanya fofan Fan artinya gigi Bentuknya mirip banget sama popan Cuman ekornya lebih panjang aja gitu Fofan ini kalau di awal dibaca f Nah kalau di akhir dibaca p Bentar deh Semua huruf yang udah kita pelajari Udah hampir bisa loh Jadi namaku Tuh kan kurang dikit Banget Ya sabar Oh iya Oh iya by the way Fan ini nadanya apa? Coba tulis di komen Kita tambah huruf vokal lagi ya Ini dua-duanya adalah huruf O Nah bedanya yang satu panjang Dan yang satu pendek Bentuknya kayak gitu ya Dan letaknya semuanya ada di bawah konsonan Contohnya Duh Cut Oke segitu dulu Oke Pasti kalian sering banget denger kata ini Kalau lagi nonton film Tai Mat Ya kan? Sebenernya kita mau bahas Aturan nada yang keempat Eh nada lagi Tenang lah Minum dulu Konsonan rendah Akhirannya mati Tapi sekarang pakai huruf vokal panjang Kalau kemarin kan pakai huruf vokal yang pendek tuh Coba cek catatan lagi Apa gak nyatet? Kalau kayak gini berarti nada terjun Eh Nada turun Cara ngomongnya start dari nada agak tinggi Terus anjlok Mat Ulangi lagi Mat Hai para pejuang bahasa Tai Masih semangat? Kita perjelas nada turun kemarin Sekalian nambah vokab Kemarin kita pakai contoh Mat Yang artinya Banyak Banget Sekali Nah sekarang kita tambah Put Artinya Ngomong Ya nadanya sama Anjlok Nada turun Kalau digabung Put Mat Artinya Oke kita bahas huruf lagi ya Ini adalah huruf KH Nama panggilannya Kokwai Kwai artinya Kebo Nah huruf ini mirip banget sama dodek Bedanya tuh yang ini Lehernya di dalam Kalau dodek lehernya di luar Kalau suaranya mirip kokai Cuman ini KH Kayak agak serak-serak K K Ya gitulah Nah sama kayak huruf T lainnya Ini kalau di depan dibaca KH Terus kalau di belakang dibaca K Atau K Stop Ada huruf vokal yang aneh Tapi aku yakin orang Indo banyak yang bisa Huruf vokal ini mungkin agak aneh buat bule Tapi Gampang banget buat kita Ini adalah sara E Dan yang ini adalah sara E Gampang kan Kayak ngomong Kena Selalu Sebelas Tapi inget Yang ini panjang Terus yang ini pendek Yang ini E Yang ini E Gitu Oh iya dua huruf vokal ini Letaknya sama-sama berada di atas konsonan Udah lumayan banyak ya huruf vokal yang kita pelajari Ada tambahan buat huruf vokal yang kemarin Kemarin kita bahas sara E dan sara E Nah khusus yang sara E Yang panjang itu harus ada di tengah-tengah Atau diakhiri sama konsonan Contoh Pet Ken Ini di akhirnya Dua-duanya ada konsonannya kan Kalau gak ada gimana Jadinya gini Me Harus ditambah huruf O A di belakangnya Next kita bahas huruf ini Intinya huruf vokal ini harus diakhiri sama konsonan ya Kalau gak ada konsonannya harus ditambahin O A ini di belakangnya gitu Bahas nada lagi ya Dikit Biar gampang gitu nginget nada Pertama Perhatiin huruf awal Apakah konsonan rendah, tengah, atau tinggi Yang kedua Perhatiin akhirannya Apakah hidup atau mati Terus yang ketiga Perhatiin huruf vokalnya Apakah panjang atau pendek Kalau udah ketemu semua Cek aturan nadanya Oh ini datar Karena konsonan rendah Terus akhirannya hidup Ini datar juga Karena konsonan tengah Terus akhirannya juga hidup Oh kalau yang ini nada tinggi nih Karena konsonan rendah Terus akhirannya mati Pake Pernah penasaran gak Ini bacanya gimana ya Ya namanya juga baru belajar aksontai ya Yang diinget-inget ya Kepalanya dimana kan Nah kalau kepalanya hilang kayak gini Gimana dong Jadi kita pake contoh dua huruf ini Walaupun kepalanya hilang Tapi kalau kita perhatiin Arah lekukannya kemana Beda dong Ya kan Ya emang agak susah sih Tapi Bisa lah Yuk bisa yuk Wah udah penuh nih koleksinya Tambah lagi yuk Ini adalah huruf TH Nama panggilannya TOTAHAN TAHAN artinya TENTARA Huruf ini gampang diinget sih Karena bentuknya kayak N kecil Tapi punya kepala Dan huruf ini Kalau di depan dibaca TH Tapi kalau di belakang dibaca T Atau T STOP Udah ya dikit-dikit aja Biar gak males nyatet Huruf ini nih Cuma bisa di depan Ini adalah huruf H Nama panggilannya HONUKUK NUKUK Artinya Burung hantu Bentuknya kayak gitu ya Huruf ini Cuma bisa di depan loh ya Gak bisa kalau di belakang Lah kalau nama ku akhirannya H gimana HAMJA gitu Pake huruf yang lain ya Gak boleh pake huruf ini Huruf ini cuma bisa di depan Gak bisa di belakang Jadi ya Next time kita bahas lah hurufnya Huruf E emang meresahkan Bayangin aja Ini bisa dibaca Keset 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 Ini adalah huruf E Yang dibaca E Bingung gak tuh Ya kayak bilang E gitu aja Biasa Ini termasuk vokal panjang ya E gitu Nah vokal ini Letaknya ada di depan konsonan Contohnya HING T Versi pendeknya Besok ya Yang kemarin ini kan panjang nih E gitu kan Nah yang pendek ini Makin meresahkan Kalau yang panjang kemarin kan Cuman ada di depan tuh Nah yang pendek ini Ada di depan Dan di belakang Kayak gini Jadi kalau yang panjang itu Cuman ada satu di depan konsonan E gitu Tapi kalau yang pendek itu Harus ditambah Cara A di belakangnya Jadinya pendek E gitu Diresapi dulu Dicatet Ini belum kelar Besok lanjut lagi Lanjutin huruf E yang kemarin ya Langsung aja biar cepet Ingat cara A ini Huruf vokal ini Itu kan cuman bisa ada Di akhir suku kata doang Ya kan Gak bisa kalau di tengah-tengah Harus diganti pakai ini Gitu kan Nah yang ini Kayak gitu juga Bolehnya cuman di akhir suku kata doang Kalau di tengah-tengah Harus diganti Pakai ini Namanya My Taiku Bentuknya kayak huruf 8 Dalam bahasa Thai Nah untuk contoh penulisannya Kayak gini Cek Gak boleh kayak gini ya Gampang kan Lanjut huruf lagi Pada seneng kan Kalau gak bahas nada Ini adalah huruf R Nama panggilannya Ro-rea Rea Artinya Perahu Huruf ini Kalau di depan dibaca R Tapi kalau di belakang Dibaca N Jadi sama kayak nonu Huruf ini termasuk Konsonan Berakhiran hidup Oh iya huruf ini Kalau pakai font-font keren gitu Biasanya Bentuknya kayak huruf S Mirip kayak huruf S gitu Jadi bahasa Thailand itu Beda nada doang Beda arti Lah bahasa itu juga gitu kok Anjir Anjir Gak gitu dong Kalau itu cuma beda ekspresi aja Beda nada Beda ekspresi Artinya ya tetap aja sama kan Anjir gitu Kalau dibandingin sama bahasa Arab Malah bisa Contohnya kayak Amin 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 Dan Amin Atau sama bahasa Mandarin Wen Dan Wen Bener gitu gak sih ngomongnya Katanya sama Tapi gara-gara beda nada Artinya beda jauh Nah kalau di bahasa Thai Ma 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 Beda-beda artinya Buat yang udah nyatet Sekalian tambahin ini Di catatan huruf M ya Aku dulu kelupaan jelasin Sorry Kita cicil lagi ya Biar cepet lunas Yang kayak gini adalah huruf L Nama panggilannya Loling Ling Artinya Monyet Mirip kayak monyet ya Emang bentuk hurufnya Nah sama seperti huruf R Huruf L ini Kalau di depan dibaca L Tapi kalau di belakang Dibaca N Karena bahasa Thai Gak punya akhiran L Contohnya Bin Foodborne Apalagi BIN E E Dan sekarang E Mirip banget sama E Yang E ini Pentungnya double Mau yang panjang atau yang pendek Sama aja Intinya bedanya di pentungnya doang Yang E Satu Yang E Dua Jadi yang ini panjang Dan yang ini pendek E Dan E Contohnya L Reng Eh BTW nadanya apa tuh Coba tulis di komen Eh Hati-hati kalau ngomong kebo pakai bahasa Thai Kalau kalian ingat huruf KH kemarin Kuai artinya kebo kan Hati-hati nih Beda nada doang Bisa fatal Kuai artinya kebo Tapi kalau kuai Artinya titik cowok Hati-hati ya Tebak-tebakan Boleh juga tuh Nih Aku kasih kata ini ya Baru aja kita pelajari kemarin Coba tebak Ini hurufnya apa aja Cara bacanya gimana Nadanya apa Terus yang terakhir Artinya apa nih Eits Tunggu dulu Gak boleh buka kolom komentar Sebelum ketemu jawabannya Rasanya seneng aja gitu Lihat koleksi makin hari makin nambah Ini adalah huruf C Nama panggilannya Cho Chan Chan artinya Piring Orang Thai kadang nyebut huruf ini J Tapi kupingku nangkepnya C sih Aktor Thai ini namanya Tony Cha Jadi ini menurutku huruf C Jadi ini menurutku huruf C Tapi bisa juga jadi J Tipis-tipis gitu Ya gitu lah Oh ya huruf ini Kalau di akhir jadi T ya T stop Pada pusing gak tuh Huruf T kan ada Buanyak banget kan Sekebon Pakai huruf yang mana Jadi gini Kalau mau nulis kata-kata dalam bahasa Thai Jangan ngide P nya pake yang ini ah gitu Ya jangan Ngikut yang dari sananya aja Nah tapi Kalau mau nulis namamu sendiri Boleh tuh kamu ngide Contoh nih Pake nama ku aja Anam Irvani Kita ambil yang belakangnya aja Yang Irvani gitu ya Maunya ditulis gimana Irvani Pendek semua Apa Ir Va Ni Panjang semua Banyak pilihan nih Aku ikut versi bahasa Arabnya aja Jadinya Ir Va Ni Ingat kan Huruf V kalau di Thai kan Ditulisnya pake Wowen Ya kan Irvani dong jadinya Gak deh Pake F aja kalau gitu Jadinya gini Intinya yang perlu diperhatiin adalah Gimana cara ngucapinya Panjang pendeknya gimana Jadi Kalaupun misalnya kita pake huruf Yang jarang dipake Sama orang Thai gitu Secara umum Ya paling jadinya Aneh aja gitu Kalaupun aneh Ya gapapa Aneh dan unik kan beda tipis ya Oke lanjutnya Cilagi Ini adalah huruf T Nama panggilannya To-tau Tau artinya Kura-kura Bentuknya mirip banget sama dodek Tapi atasnya ada cekongannya gitu Huruf ini termasuk T-stop ya Berarti Akhiran Mati Kalau sekolah libur Kamu seneng kan Tapi kalau konten ini libur Kamu seneng gak Kasih nafas dulu Tenangin pikiran Biar gak nge-lag mulu Di video ini aku cuma mau ngasih info buat kamu Kalau aku itu Punya media lain Aku ada youtube buat konten-konten santai Dan berdurasi panjang Ada instagram buat cerita-cerita Pastiin baca caption sih Karena yang paling ada disitu Ada tiktok juga buat joget-joget Gak sih Dan ada podcast juga Buat bahas sisi lain yang Pengen aku bahas aja gitu Jadi kalau dari tiktok Klik aja yang ini Atau kalau dari ig ya Klik yang ini Nah muncul tuh menu-menunya Nah disitu kamu bisa milih tuh Mau ke youtube Ke instagram Atau ke tiktok Tinggal pilih disitu Kalau kalian berasa konten-konten Ada manfaatnya Bisa kalian traktir copy juga Biar petah me-like gitu Tapi ya gak usah dipaksain juga Cukup follow Like, komen Dan share dari kamu Itu juga udah Berarti banget buat aku Sekalian aku bilang makasih Buat 12 ribu lebih warga tiktok Sembilan ratusan lebih Penduduk instagram Dan 600 lebih Masyarakat youtube Makasih banyak Oh iya ini aku juga lagi proses Bikin buku buat Yang males nyatet gitu Ya tungguin aja ya Cek-cek aja disitu ya Oke jadi segitu dulu Sekali lagi terima kasih banyak Semoga bermanfaat Dan Kok kun ma Makasih Ingat sama dua huruf ini Ada yang kebar lagi nih Ini adalah huruf P Nama panggilannya Popla Pla Artinya Ikan Nah bentuknya mirip banget Sama bobe mai Tapi yang ini Ekornya lebih panjang Oh iya huruf ini termasuk Akhiran mati juga Pi stop Ya stop sampai sini dulu Besok lagi Udah berapa huruf vokal sih Yang kita bahas Tambah lagi yuk Sekarang kita bahas huruf O Nah seperti yang kita tau Huruf vokal tai itu Ada dua jenis Panjang dan pendek Nah sekarang kita bahas Yang panjang dulu Yang Sara O Bentuknya kayak gitu ya Letaknya ada di depan konsonan Dan ingat Ini Vokal panjang Jadi dipaca panjang O gitu Bentuknya kok mirip Kayak huruf R ya Mayan mirip sih emang Tapi beda Contoh deh Con Nah tuh kan Beda kan Bingung mau intro gimana lagi Langsung aja deh Lanjutin yang kemarin Sekarang kita bahas yang pendek Sara O Kalau yang panjang cuma ada satu di depan Yang pendek Seperti biasanya Ditambah Sara A di belakangnya Jadinya O dan O Nah Sara O ini Unik Yang kemarin-kemarin Kalau ada di tengah Diganti kan Nah yang ini Gak diganti Tapi diilangin Gak usah ditulis aja gitu Contohnya Bon Jadi tau kan kenapa Nanon cuma ditulis gitu Tapi nah yang depan gimana itu bang Itu kan juga polosan itu Gak ada vokalnya Ya simpen dulu penasarannya ya Nanon lagi Nanon lagi Kenapa sih dia muluk Keheran deh Yang kemarin penasaran Nih dengerin penjelasannya sendiri Nanon ke ban Ban dayai pokok Yuu non habuli Mekko na Kan kian ciu Nak non na Jepen no ne Nong Nong Tonahan kalang Takutnya Lung om Go Ya ketang kimik Teigab ciu Pong Lui pian biti kan hyen Pen no No Seman awa Nak non Intinya ada aturan Kalau ada dua huruf konsonan polos Gak ada vokalnya sama sekali Itu sebenarnya ada huruf O Tapi gak ditulis Contohnya kayak Con Bon Nah kalau ada tiga konsonan polos Itu yang pertama dibaca A Terus yang belakang Lihat aturan yang pertama Sebenarnya sih masih ada tiga aturan lagi Cuman ya Kapan-kapan ya Aku gak suka sih sama Nanon Ya ngapain kan dia cowok ya kan Nih aku kasih andalan kuni Nama saya Ploy Bahas vokal lagi ya Ini adalah huruf Au Ya gak salah lihat Sara Au adalah gabungan dari Sara E dan Sara A Huruf ini tuh termasuk vokal pendek Tapi kalau buat nentuin nada Ini termasuk vokal panjang Hah gimana gimana Jadi cara bacanya atau cara ngomongnya itu pendek aja Au gitu Tapi kalau buat nentuin nada Ini jadi vokal panjang Contoh lah Jadi contohnya itu Besok ya Nungguin contohnya ya Yuk Nih contohnya nih Mau Kata ini dibaca pendek aja gitu Au Mau Gitu kan Tapi kalau buat nentuin nada Huruf vokal ini Sara Au Dianggap vokal panjang Jadi Mo Ma Konsonan rendah kan Terus Sara Au ini Dianggap vokal panjang Konsonan rendah ditambah akhiran hidup Disini adalah vokal panjang Berarti nada datar Mau Datar aja gitu Gitu lah Gitu lah ya Dua huruf ini Sama-sama dibaca Ai Kita bahas yang ini dulu aja Ini namanya Sara Ai Mai Melai Walaupun sama-sama Ai Tapi penggunanya itu Beda Dan yang ini itu Lebih sering kepake Daripada kembarannya Letaknya ada di depan konsonan Contohnya Klai Katanya kalau ada dua huruf konsonan Tanpa vokal Dibaca O Beda lagi nih Dua konsonan ini Termasuk konsonan ganda Jadi dua huruf ini Dianggap satu Digabung gitu Ya contohnya Klai Besok kita berjelas Selain ada 44 konsonan Akson T juga punya Konsonan ganda Sebenernya sih sama aja Dalam bahasa itu juga gitu kan Cuman dalam bahasa itu kan Gak ada aturannya Semua bisa digabung kan Contoh Klik Drama Kuitansi Kenalpot Nah kalau bahasa Thai Cuma ada tiga huruf Yang bisa dijadikan huruf kedua Buat konsonan ganda Yaitu R L Dan W Lanjutin I yang satunya ya Yang ini namanya adalah Sara I Memuan Walaupun sama-sama dibaca I Tapi yang ini itu khusus Untuk 20 kata doang Ya kapan-kapan kita bahas Sekarang kita pakai contohnya Satu aja Cry Lataknya sama ya Di depan konsonan Oh iya Dua Sara I ini Sama kayak Sara Au Dibacanya pendek Tapi kalau buat nentuin nada Dianggap vokal panjang Eh gak ada lagi tuh konsonannya Lumayan nambah koleksi kan Bahasa Thai itu Punya simbol sendiri Buat nyingkat kata Kalau kita nulis Atau ngetik kata sama-sama Hati-hati Itu kan biar cepat Atau biar singkat Dikasih angka 2 Atau tanda petik Kan Nah bahasa Thai itu punya caranya sendiri Dikasih simbol ini Namanya Mayamuk Letaknya ya di belakang katanya aja gitu Contohnya cry Dikasih Mayamuk jadinya cry-cry Artinya bukan siapa-siapa ya Tapi lebih ke siapa aja Sebenernya lagi capek banget Tapi apa itu capek? Gas terus sampai Bangkok Ini adalah huruf spesial yang sering kita lihat di contoh Namanya Oang Ang artinya Ba Huruf ini tuh kasian sebenernya Sering gak dianggap Dibikin contoh juga Sering tak blur Udah ditulis Tapi gak ikut kebaca Dalam bahasa Thai Vokal itu kan gak bisa sendirian Selalu butuh bunda konsonan buat nyender Nah huruf ini nih yang sering dibuat nyender Contohnya nih Vokal-vokal ini kan gak bisa sendirian kan? Nah si Oang ini yang sering jadi korban Dicariin pas lagi butuh doang Yang sabar ya Bahasa Thai itu Mirip sama bahasa Arab Jadi buat ngegampangin aku belajar bahasa Thai Itu tak bandingin sama bahasa Arab Karena menurutku strukturnya itu Lumayan mirip Konsonan dan vokalnya sama-sama gak bisa berdiri sendiri Ya semua bahasa juga gitu bang Kalau gak ada vokalnya gak bisa dibaca Ini bacanya gimana coba? Tapi coba perhatiin huruf A Ini sendirian Tapi tetap bisa dibaca A Ya kan? Kalau bahasa Arab dan Thai Untuk bisa dibaca A doang Itu butuh gabungan antara konsonan dan vokal Kalau mereka dipisah Begitu juga dengan I, U, E, O Bahasa Arab gak ada E sama O sih Apalagi E E O Yang kedua Bahasa Arab punya panjang pendek Dan bahasa Thai juga Panjang pendeknya juga mempengaruhi arti Ya kan? Cuman untuk urusan anda Emang bahasa Arab gak sebanyak bahasa Thai sih Ya menurutku untuk ngegampangin aku belajar Itu bisa aku bandingin sama bahasa Arab gitu Daripada dengan bahasa Indonesia Karena untuk struktur abjadnya dan segala macemnya kan Bahasa Indonesia lebih kayak ke bahasa Inggris ya Kalau yang lebih mirip lagi ya Mandarin Cuman aku gak bisa Mari kenalan lebih jauh dengan Oang Kita rekap dikit Huruf ini termasuk konsonan tengah Silent letter dan gak punya suara sendiri Kalau dikasih vokal A ya dibaca A Dikasih I ya dibaca I Dikasih A ya dibaca A Nah huruf ini selain bisa jadi konsonan Dia juga bisa jadi huruf vokal Multi talent Jadi kalau huruf ini ada di belakang konsonan Dan gak ada vokal lain disitu Si Oang ini pindah profesi jadi huruf vokal Vokal panjang ya Top Seperti yang kita tahu vokal dalam bahasa T itu ada panjang dan pendek Nah yang kemarin panjang kan Nah pendeknya gimana Jauh kali pak bedanya Yang pendek gini nih Ternyata ada yang kurang Yaudah tambahin pake suara doang ya Darurat Sara O ini versi pendek dari O Tapi beda jauh Sara O ini adalah gabungan dari Sara E Sara A Dan Sara A Lataknya kayak gitu Sara E di depan lalu Sara A Dan Sara A nya di belakang konsonan Ya jangan tanya kenapa gitu Ngikut aja kita mah Langsung contohnya aja ya Kok Banyak pertanyaan dari video kemarin Eh bang bukannya itu malah lebih mirip Au ya Iya sih tapi O gitu bacanya Terus bedanya yang ini sama ini apa O O O Bang yang pipi kemarin tuh boleh gini gak Jangan sih Mayamuk itu kan jarang banget dipake buat nama Nah pipi itu kan nama pulau Jadi ya Jangan Pake ini buat kata-kata aja Bang kok lama udah gak bahas nada sih Nah gitu dong Besok ya Oke nada dikit ya Konsonan tengah ketemu akhiran mati sama dengan nada rendah Contoh I Itu konsonannya konsonan tengah kan Dan akhirannya itu akhiran mati Ingat kan konsonan mati itu ada apa aja Satu contoh lagi Yang kemarin nih Kok Nah kita lihat dulu nih Konsonannya apa Tengah ya Nah terus huruf vokalnya ini Pendek berarti akhiran mati Konsonan tengah ditambah akhiran mati sama dengan nada rendah Kok Yuk nambah koleksi konsonan tinggi Ini adalah huruf kh Nama panggilannya kokai Kai artinya telur Bentuknya mirip banget sama cocang Ya bedanya itu tuh ekornya Nah kalau suaranya itu sama persis dengan kokai Kalau di awal dibaca kh Terus kalau di akhir dibaca k Atau k stop Tapi inget Meskipun ini sama-sama kh Tapi yang satu konsonan rendah Dan satunya lagi konsonan tinggi Jadi nantinya juga bakal ngaruh Untuk nada Huruf T emang mirip-mirip Tapi ya mau komplain ke siapa Ini ada huruf CH lagi Nama panggilannya Cocing Cing artinya Simbal kecil Bentuknya mirip banget sama nonu Tapi lebih mini Dan punya ekor melengkung ke depan Nah kalau suaranya persis banget sama cocang Nah kalau di depan dibaca CH Terus kalau di belakang dibaca T Atau T stop Ya bedanya itu doang sih Walaupun sama-sama CH Tapi yang ini konsonan tinggi Terus kalau yang cocang konsonan rendah Bakal ngaruh juga nanti kan ada Tau gak gimana bilang aku Dalam bahasa Thai Berhubung kemarin kita bahas cocing Yang mirip banget sama nonu Gimana kalau kita gabung aja Cocing Nonu Kasih sara'a di tengah Eits gak boleh Ganti pake mehaneka Dibaca Can Artinya aku Kata ini dibake buat cowok bisa Cewek juga bisa Tapi kata temenku Can Ini lebih ke cewek Ya cowok juga bisa pake kata ini Boleh-boleh aja gitu Cuman kata temenku ya Kurang laki gitu Jadi kalau cowok Mending pake ini aja Biar lebih laki Eh yang kemarin ini nadanya apa ya Nada lagi Ya langsung aja ya Gue buru di skip Jadi kalau ada konsonan tinggi Ditambah akhiran hidup Sama dengan Nada naik Nada naik itu Kalau ibarat orang nyanyi Kita start dari pitch agak rendah Terus turun dikit Terus naik gitu Kalau nada tinggi itu Startnya kita dari tengah-tengah nih Terus kita naik dikit gitu Itu nada tinggi Nah kalau nada naik ya tadi Dari agak rendah Terus turun dikit Terus naik gitu Contoh Konsonan tinggi Ditambah akhiran hidup Sama dengan Nada naik Can Satu lagi ya Satu lagi ya Ingatkan kalau vokal bahasa Thai itu Bisa ada di depan Di belakang Di bawah Di atas Dan bahkan bisa berkerumun Yuk kita cari tau Yang mana sih yang sukanya berkerumun Ini dua-duanya dibaca Iya Sara Iya Dan Sara Iya Yang ini atau yang panjang Itu lebih sering dipake sih Ya yang pede kayak biasa lah Ditambah Sara A di belakangnya Udah ya kau minggir aja Jadi Sara Iya itu gini Sara E di depan konsonan Terus Sara E di atas konsonan Dan yang di belakang konsonan itu Yoyak Nah contohnya Untuk yang panjang nih ya Kian Kian Gapakah Lanjut koleksi konsonan tinggi Ini adalah huruf S Nama panggilannya So Salah Salah Artinya Pavilion Eh tau pavilion gak? Pavilion adalah Alah cari di google aja deh Cuma 30 detik ini So Salah ini Bentuknya mirip banget sama kokwai Tapi punya satu tanduk di Kanan Nah gara-gara mirip banget sama kokwai Kadang So Salah ini dipanggil juga dengan sebutan So Ko Salah Huruf S lagi Ya kalau bisa dibikin ribet Kenapa harus gampang? Ini adalah huruf S lagi Nama panggilannya So Seah Seah artinya Harimau Harimau sama macan sama gak sih? Nah kalau yang ini Itu ganti mirip banget sama loling Tapi punya satu tanduk juga Di atas itu Di kanan S yang ini namanya So Resi Resi Artinya petapa Nah kalau yang ini tuh Bentuknya mirip banget sama bobe mai Tapi ada Meihanakat yang nyempil disitu Huruf ini kan mirip banget sama bobe mai tuh Nah gara-gara itu Kadang juga dipanggil dengan Panggilan Sobo Resi Oh iya tambahan Tiga huruf S ini Kalau di belakang Atau di akhir suku kata Dibaca T Atau di stop Jadi dari sekian banyak huruf T Yang udah kita pelajari Kita udah punya huruf S berapa nih? Yuk bahas lagi Tiga huruf kemarin Namanya orang nulis kan Kadang pengen cepet ya Nah orang T itu Kadang kalau nulis tiga huruf ini Itu kadang gak kayak gini Tapi malah dilanjut aja gitu Jadinya kayak gini Ya mungkin biar cepet aja gitu Kayak aku kalau nulis huruf K sama Ki Juga kalau cepet-cepet Jadinya kayak gini Nah yang perlu diperhatiin Itu yang ini Takutnya ketuker gitu Kalau lagi baca tulisan orang Thai Itu yang tulisan asli Pakai tangan gitu Garan ini tuh jahat sih Konsonan yang ditumpangi sama garan ini Gak bakal kebaca Jadinya silent letter Contoh nih Sat Ini bukan kata kotor ya Ini cuman kata yang berarti hewan gitu aja Cuman mungkin emang sering dipake buat makian Atau ngebully Jadi ya konotasinya jadi negatif Tapi ya ini artinya hewan aja gitu Disini ada Nah karena disini Nah dikasih garan Dia gak dianggap Ada sih Tapi gak kebaca Kasian Beneran sih huruf E emang nyebelin Ada L lagi loh ini Dua huruf ini dibaca E Yang satu vokal panjang Dan yang satu vokal pendek E dan E Labang bedanya ini sama yang kemarin itu apa? Yang ini E E Agak ditekan gitu Nah yang ini santu ya Jari leks gitu Kayak agak ada beban gitu Di tenggorokan gitu Yang tadi agak ditekan Contoh yang pendek dulu ya 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 besok lagi lah bahas yang panjang Huruf vokal ini reseh sih emang Tapi ya Masa takut? Ini yang panjang ya Sara E Kalau di belakang vokal ini gak ada apa-apa Ya ditulis gini aja gitu Contoh Be Nah kalau di belakangnya ada konsonan Gak bisa tuh ditulis kayak gini lagi Harus diganti dengan Sara E Contoh Sep Setelah Sara E ini Ada konsonan kan Jadi harus diganti dengan Sara E Gak boleh pakai OANG lagi Harus diganti Kayak gitu Ini Tuh Pada karan Gak dianggap sama sekali dia Tak ulang ya Kalau setelah E itu gak ada apa-apa Ditulisnya biasa aja Kayak gini Tapi kalau setelah E itu Ada konsonan Harus diganti dengan Sara E Paham kan? Bahasa kan banyak yang ngambil dari bahasa lain Kan? Kata serapan istilahnya Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata bisnis Yang dari bahasa Inggris Bisnis Ada juga lemon yang dari bahasa Inggris Lemon Dan yang Gak nyadar ternyata baterai kameranya abis Yah gak usah pakai muka dulu kali ya Lanjut aja lah Ada lagi lemon Bahasa Inggrisnya lemon Yang ternyata dari bahasa Arab Nah bahasa tadi juga gitu Kemarin kita ada contoh Seep Ini dari bahasa Inggris Seruf Jadi ditulisnya gini Sosea Sara Berhubung ada konsonan lagi di belakangnya Diganti Sara Nah kata aslinya ada R kan Kasih garan aja biar gak kebaca Tapi tetep ditulis Karena aslinya kan ada R nya tuh Dari bahasa Inggrisnya Nah yang terakhir Akhiran V Bahasa tadi gak punya V Ganti pakai For fun Nah for fun Kalau di akhir dibaca P Jadinya Seep Gak tau sih masih pada semangat kayak awal-awal dulu Atau udah pada melempem Yang pasti aku bakal tetep upload sih Oke kita bahas nada lagi Kalau ada konsonan tinggi ketemu sama akhiran mati Berarti nada rendah Nah ini contohnya Sat Ini konsonan tinggi Terus tau-tau termasuk T stop Atau akhiran mati Bowen gak dianggap ya Jadinya nada rendah Kayak turun dikit aja gitu nadanya Sat Seep Gimana kalau ada orang kembar Tapi punya kembaran lagi Kita udah belajar dua huruf kembar ini kan Eh ternyata ada kembarannya lagi nih Rollnya sama Yang ini huruf PH Dan yang ini huruf F Terus kalau ada yang ini Ngapain dibikin yang itu juga sih Bikin bingung aja Sebelum kamu mikir gitu Yang bikin ini Udah mikirin loh Tapi kan Tinggal terima jadi Udah dibikinin konten tiap hari Melek tengah wengi Kadang ngilang tapi Yah ngilang beneran Lanjut ya Yang mirip Fofan ini namanya Fofa Fa Artinya penutup Ya sama sih huruf F juga Nah kalau yang ini huruf PH ya Nama panggilannya Popeng Artinya lebah Nah yang ini benduknya ganti mirip banget sama Popan Dua huruf ini bedanya itu di kepalanya Kalau kepalanya di luar berarti konsonan rendah Nah kalau kepalanya di dalam berarti konsonan tinggi Oh iya keempat huruf ini kalau di belakang atau di akhir suku kata dibaca P semua P stop Ini kan di luar lagi hujan nih Nah tau gak bahasa tayinya hujan itu apa Kita ambil contoh dari huruf fofa kemarin ya Fon Kata ini artinya hujan Ada yang aneh ya Vokalnya mana Nah inget kan kalau ada dua huruf T polos berarti ada huruf O yang tersembunyi Nah ini sebenarnya ada huruf O nih di tengah-tengah Tapi gak ditulis Nah itu kalau cuma ada dua konsonan polos Kalau ada lebih Kayaknya besok lagi deh biar gak kepanjangan Oh iya karena ini konsonan tinggi Ketemu dengan akhiran hidup berarti Nada naik Fon Kalau belum nonton video yang kemarin Mending tonton dulu sih biar paham Kalau udah Gas Kata ini dibaca Penang Perhatiin deh Ini kan ada dua suku kata Nah lihat yang ini dulu Disini ada Nonu Terus cara A Karena di tengah-tengah jadi gak boleh diganti pakai Maihanaka Terus ada Ngongu Di akhir Nah yang ini kan polos nih Kita flashback bentar Intinya ada aturan Kalau ada dua huruf konsonan polos Gak ada vokalnya sama sekali Itu sebenarnya ada huruf O Tapi gak ditulis Contohnya kayak Kon Bon Bon Nah itu kalau cuma ada dua konsonan polos Kalau ada lebih Nah kalau ada tiga konsonan polos Itu yang pertama dibaca A Terus yang belakang Lihat aturan yang pertama Nah jadi Itu sebenarnya Yang di depan Ada sara A Tapi tersembunyi Gak ditulis aja gitu Dibacanya Pak Jadinya kalau digabungin Dibaca Penang Hai I'm back Gimana liburannya Udah siap gaspol lagi Sampai Bangkok kan Kali ini kita bahas yang santai-santai dulu Karena ternyata Yang baru follow Gak tau Mau belajar mulai dari mana Ya dari awal Kalau dari tiktok Kamu bisa ke profile Pilih playlist bahasa tai 1 Udah aku urutin itu Mulai dari awal banget Kalau udah Lanjut ke bahasa tai 2 Gitu ya Nah kalau dari youtube Sama aja Ke playlist ini Udah urut juga itu Kalau pengen lihat vlog-vlog lama Tentang Thailand Ya tinggal ke playlist yang ini Aja Atau ini Nah kalau dari IG IG gak ada playlist Jadi ya scroll sendiri ya Tapi di instagram kita ada sesi curhat juga Jadi ya harus follow sih Gitu ya Besok kita bahas yang serem-serem lagi Kalau di awal-awal dulu pusing Gara-gara nada Sekarang udah mulai mules Gara-gara huruf vokal Ini adalah huruf E Seperti yang kita tahu Bahasa tai Gak punya akhiran H Nah huruf ini tuh Sakti Bisa ngubah konsonan rendah Jadi tinggi Contoh Mi Ini momanya konsonan rendah Kan Tapi gara-gara ada hohip Dia berubah jadi konsonan tinggi Pusing ya Sama Besok kita bahas lagi Dikit-dikit aja Biar gak keselat Mari kita bahas huruf sakti ini lagi Sering kan kita lihat huruf ini Nyempil di tulisan tai Biasanya ada di depan tuh Nah kalau ada konsonan rendah Diganteng sama huruf ini Itu bakal jadi konsonan tinggi Biar apa? Biar konsonan rendah Juga bisa pakai nada rendah Dan nada naik Kalau kalian ingat-ingat Aturan nada buat konsonan rendah Itu cuma ada ini Konsonan rendah ketemu akhiran hidup Nada datar Konsonan rendah ketemu akhiran maju Yang pakai vokal pendek Nada tinggi Konsonan rendah ketemu akhiran mati Tapi pakai vokal panjang Nada turun Nah di aturan nada Buat konsonan rendah Gak punya tuh Nada rendah dan nada naik Berkat bantuan hohip Konsonan rendah Itu jadi punya Nada ini Tinggal dijajarin sama hohip gini Ya fungsinya udah Jadi konsonan tinggi Tapi saat si hohip ini Nempel kayak gini Dia gak kebaca Fisiknya ada Tapi seakan tiada Gak dibaca Silent letter Sakti kan? Saatnya kita lanjut ke huruf vokal lagi Ini adalah huruf ua Seperti biasa Yang ada secara a nya Berarti Vokal pendek Yang gak ada Vokal panjang Langsung ke contoh aja ya Kita pakai huruf sakti kemarin Kata ini dibaca hua Artinya kepala Tapi nih Itu kan ua nya di belakang suku kata tuh Nah kalau ada di tengah-tengah Beda cerita Jadi kalau ada di tengah-tengah Ditulis bowen nya doang Yang ini dibuang Contoh Suwan Harusnya gini kan tadi Tapi berhubung ini di tengah-tengah Dan di akhirnya ada konsonan lagi Jadi Maihanakad nya ini dibuang Jadinya gini Suwan Bang Katanya kalau ada 3 huruf konsonan polos Yang depan dibaca a Terus yang belakang baca o Nah kenapa ini gak dibaca sawan aja Iya juga ya Kenapa gak sawan aja gitu Jadi Ini tuh masuk ke aturan huruf vokal yang dihilangkan Ini aturan yang ketiga Nah yang aturan pertama kayak gini Kalau ada 2 huruf konsonan polos Gak ada vokalnya sama sekali Itu sebenarnya ada huruf o Tapi gak ditulis Aturan kedua kayak gini Kalau ada 3 konsonan polos Itu yang pertama dibaca a Terus yang belakang Lihat aturan yang pertama Aturan keempat malah udah kita jadiin contoh kemarin Kalau ada 3 konsonan Tapi huruf kedua ada vokalnya Berarti yang pertama dibaca a Itu aturan yang keempat Nah yang sekarang itu aturan yang ketiga Nah aturan yang ketiga ini Mirip banget dengan aturan yang kedua Cuman kuncinya Itu ada di huruf keduanya Kalau ada 3 huruf konsonan polos Tapi huruf keduanya itu Wowen Nah si wowen ini vokalnya Harusnya uwa Cuman gara-gara ada di tengah-tengah Jadi Meihanakatnya dibuang Bukan dibaca sawon ya Tapi dibaca suwan Gitu Bersyukurlah kalian Karena bahasa persatuan kita Adalah bahasa Indonesia Bayangin kalau bahasa Thai Kita kan terdiri dari berbagai macam suku Yang punya bahasa daerahnya masing-masing Bahasa sehari-hari kita yang ngikut Dimana kita tinggal Ada bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Madura Banyak Barusan aku cek ada 718 bahasa daerah di Indonesia Nah agak gedean dikit baru belajar bahasa Indonesia Kan Untung aja bahasa Indonesia Gimana kalau bahasa Thai Yang beda nada doang Beda arti Bi artinya kakak Bi artinya hantu Seah artinya kaos Seah artinya harimau Gak sampai situ doang Kalau ini digabung Bi seah artinya hantu kaos gitu Bukan artinya kupu-kupu Coba deh cek koleksi hurufmu Kurang berapa Ini di konsonan rendah ada huruf PH lagi Nama panggilannya Po sampau Sampau Artinya perahu layar Huruf ini kalau di depan dibaca PH Kalau di belakang dibaca P Atau P stop Dan huruf ini tuh kalau dilihat-lihat mirip banget sama kokai ya Cuman punya kepala di bawah Langsung aja ke contoh Pukau Kata ini ada dua suku kata nih Jadi ada dua nada Yang pertama nada datar Terus yang kedua nada naik Pukau Ya cicil terus aja biar gak banyak tanggungan Ya kan Konsonan rendah lagi ya Jadi ini ada huruf TH lagi Nama panggilannya To tong Tong artinya bendera Yang ini ganti bentuknya mirip banget sama rora Cuman gak punya kepala Dan tau gak huruf Thai yang gak punya kepala Itu cuman ada dua Ini doang Catet Oh iya huruf ini kalau di depan dibaca TH Terus kalau di belakang dibaca T Atau T stop Contoh Dam Bentar Kayak ada yang aneh ya Yang cuma tiga konsonan aja udah bikin mumet Terus ini ngapain empat konsonan jomblo semua Ngapain Dalam kata ini gak ada yang nge-ghosting Aman Tapi beda rumus lagi tuh Udah kayak fisika ya rumus mulu Jadi sebenernya Kalau ada dua rora yang ngumpul kayak gini Itu dibaca A Punya nama panggilan sendiri nih Namanya Rohan Kalau dalam contoh itu dibaca TAM Kan Itu karena ada akhiran M disitu Kalau gak ada Atau rohannya ini ada di belakang Itu dibaca AN Contoh Ban Yai Yai ini udah Beda suku kata ya Pokoknya lanjut lah Ini ada huruf N lagi Nama panggilannya Nonen Nen Artinya Biksu muda Nah huruf ini Bentuknya tuh kayak kombinasi Antara kokai dan nonu Nah iya bang Itu terus bedanya apa Sama nonu Kan sama-sama konsonan rendah Aku kurang tau ya bedanya apa Tapi dalam bahasa T kan Walaupun sama-sama menggunakan suara N Tapi pemilihan hurufnya beda ya Ya contohnya ini Sama-sama N Tapi pemilihan hurufnya beda Ya kan Sering-sering cek kamu sih Biar gak ngasal gitu Pake yang mana hurufnya Oh iya Kata ini kok bisa dibaca Nen gitu ya Padahal kan itu huruf R Ya kan Kenapa Tulis di komen Bahasa telannya cewek itu Apa sih Ini adalah huruf Y Nama panggilannya Yoying Ying Artinya cewek Kalau kamu pikir huruf Y ini Di akhir kata dibaca I Kayak Woy Gitu Kamu salah Huruf ini kalau di akhir suku kata Dibaca N Aneh kan Ya gitu lah Yang penting gak seterus sampai Dibaca 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 Dibaca